Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edy, chef yang enggak balabal, tapi yang paling kece, serba, bisa, dan terpopuler di Sejagat Raya. Sahabatku, kali ini aku mau mengajak untuk melihat-lihat rumah aku yang kebetulan baru selesai direnovasi. Jadi di video ini aku akan menunjukkan bagian-bagian rumahku, walaupun rumahku sederhana aja sih sebenarnya ya. Yang terpenting adalah aku mungkin bisa memberikan informasi kalau sahabatku membutuhkan bahan-bahan bangunan apa yang bagus dan apa saja bahan yang aku pakai untuk merenovasi rumah ini. Jadi ini adalah garasi mobil sahabatku. Garasi mobilnya enggak yang gede, hanya bisa muat satu mobil aja. Jadi kalau mau parkir mobil yang lain masih ada parkir di sebelah. Dan aku mau kasih lihat plafonnya, disini aku gunakan list plafon dari Bonjin. Ini ukurannya 14,5 cm sahabatku. Jadi ini bukan yang list jipsum biasa gitu ya, ini cakep banget listnya. Saya suka banget. Dan walaupun ini di garasi mobil, aku pasangkan lampu hias sahabatku supaya terlihat lebih lekseri. Sekarang kita mau lihat ke dalam yuk. Untuk handle pintu, aku menggunakan handle pintu dari Paloma. Ini kuat banget sahabatku handle pintunya. Mari kita masuk. Sahabatku sebelum kita tur lebih jauh, saya ingin kasih lihat dulu video proses pembongkarannya. Jadi ada video beforenya ya. Rumah ini satu tahun dibongkar dua kali. Karena proses renovasi pertama sebetulnya udah direnovasi sebelumnya. Tapi hasilnya tuh bener-bener kacau dan sangat mengecewakan. Akhirnya dibongkar lagi, dikerjakan lagi dengan tukang yang berbeda. Sahabatku, kita sedang kedatangan tamu dari Paloma. Jadi ini adalah Pak Adit dan ini Pak Ibnu. Mereka sedang men-survei rumah saya untuk dipasangkan handle pintu dan sanitary dari Paloma. Ini keren banget Paloma. Ini dari mana Pak? Itali ya? Dari Itali ada, Taiwan ada, Cina. Wow, mantep banget ya. Ini satu ini aja keren banget nih. Ini untuk floor drain. Tuh ini cakep banget, berat banget. Dan ini juga kuningan. Nanti rumah saya, semua handle pintu, keran-keran air itu akan disupport oleh Paloma. Makasih Paloma. Terima kasih, Ko Edi. Selamat menikmati. Jadi seperti itu sahabatku Proses renovasinya Sekarang ayo kita touring lagi Untuk beberapa pintu Handle pintunya aku menggunakan Smart Digital Lock dari Paloma Ini keren banget sahabatku Karena tidak perlu lagi membawa-bawa kunci Kalau kita mau berpergian Jadi cukup menggunakan Kode kayak gini aja ya Dan bisa juga menggunakan Fingerprint seperti ini sahabatku Keren kan? Untuk kabinet TV ini Saya memesan dari Karya Taruna Mandiri Ini keren banget sahabatku Karena terbuat dari Bahan aluminium yang sangat tebal Dan juga bahan ACP Sehingga anti karat Juga anti rayap Jadi ini sangat kuat sahabatku Dan untuk pajangan di dalamnya Kita lihat juga Di sini ada toples Fas bunga dan lain-lain Semuanya dari Vicenza Untuk sofa Aku beli dari toko mebel Biasa aja sahabatku Jadi ini bukan sofa yang mahal ya Sekarang kita mau lihat Ke bagian plafon atas sahabatku List profil bonjin Berbahan dasar polistirin Tahan air dan sangat kuat Jauh lebih ringan dari list jipsum biasa Serta sangat mudah Dan praktis dalam pemasangan Ini diimport langsung dari Korea sahabatku Ruangan yang tadinya biasa saja Bisa menjadi lebih mewah Nah sekarang kita mau menuju ke area dapur Seperti ini meja makan aku sahabatku Dan semua peralatan makan di meja ini Dari Vicenza Dan sekarang kita mau menuju ke dapur Nah ini kitchen setnya Saya juga pesan dari karya Taruna Mandiri Semua bahannya sama dengan kabinet TV Ini cakep banget loh sahabatku Sangat kuat Dan untuk pelengkap kitchen set Disini dipasangkan cooker hood Dari Votail Cooker hoodnya gak perlu disentuh-sentuh sahabatku Cukup diginin aja Langsung nyala Dan cukup dikibas sekali lagi Langsung mati Keren ya Kita juga menggunakan kompor dari Votail Untuk panci-panci disini ada Oxon Ada Idealife Stain cookware Juga ini dari Vicenza sahabatku Dan keran airnya dari Paloma juga sahabatku Ini keren banget Karena bisa ditarik ya Tuh Jadi mau cuci yang panjang-panjang Mau semprot-semprot tuh bisa sahabatku Dan ini sudah hot and cool ya Bisa air panas Bisa air dingin Tuh Jadi bisa dipanjangin kayak gini Mau siram-siram ke sini Dan bisa dipendekin gini Tuh Cakep ya Dan sekarang kita mau menuju ke kamar mandi Dan ini adalah salah satu kamar mandi di rumah aku Totalnya ada beberapa kamar mandi gitu ya Tapi kita perlihatkan dua aja deh ya Nah disini hangernya ini tempat rak handuk dari Paloma Ini keran air juga dari Paloma sahabatku Ini cakep banget ya Bisa panas dingin Cakep kan Sekarang kita mau lihat showernya Jadi showernya ini Nggak usah diputer lagi kerannya cukup pakai pencet sahabatku Kayak gini ya Nah misalnya mau air yang ini aja Kita cukup tekan disini aja Tuh Atau kita mau air hujan nih sahabatku Tekan aja Wow Basah deh Tuh Bisa juga yang seperti ini sahabatku Wow Kencang sekali Nah Kalau mandi bisa buat mijit-mijit punggung sekalian sahabatku Keren banget kan sahabatku Jadi kalau mau punya sanitary yang bagus Ingat Paloma Jangan lupa like, share, share, share Dan ini adalah kamar anak aku Hanya saja sekarang orangnya tinggal di kos Jadi kamarnya kosong deh Plafonnya juga menggunakan list dari bonjin Sekarang kita lihat ke kamar mandinya Nah yang ini kamar mandinya lebih kecil Nggak segede yang tadi Karena kamarnya juga nggak terlalu besar ya Showernya semua dari Paloma juga sahabatku Rak sampo-nya juga dari Paloma Keren banget kan Nah ini kabinet untuk bawa tangga Semuanya dari karya taruna mandiri Bagi sahabatku yang ingin memesan Ini pengerjaannya sangat halus Sangat teliti Kuat Saya seneng banget ya Dan semua pintu-pintu panel juga dikerjakan sahabatku Ini pintu menuju rumah saya yang satunya lagi Jadi kita nggak review rumah yang satunya ya Nah tangganya ini Railingnya semua dari karya taruna mandiri sahabatku Sekarang kita mau ke lantai atas Nah ini adalah lantai di atas Di sini ada sofa satu set Di depan sana ada kamar Di sana ada dapur untuk syuting juga Dan di belakang saya ini alam terbuka Karena di lantai atas ini sebetulnya belum selesai semua Jadi masih agak berantakan Jadi nggak saya shoot ya Kita akan ketemu lagi di part 2 sahabatku Semoga sahabatku suka dengan video ini Kalau suka kasih like, komen, share, subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax